Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebagai materi pembuka, pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai relasi antara siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC dengan konsep berpikir berorientasi objek. Kapan sih sebenarnya OO ini dipakai dalam SDLC? Kita mulai dari tujuan sesi kali ini, jadi setelah menyelesaikan sesi ini Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan secara umum mengenai aplikasi konsep OO dalam software development life cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau biasa kita sering mendengar singkatan SDLC gitu ya. Subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini antara lain, yang pertama adalah modern SDLC, jadi software development life cycle yang kontemporer saat ini, yang agile dan teman-temannya. Kemudian general phase di agile methodology, lalu kita akan melihat seperti apa sih kita bisa mengaplikasikan konsep OO beserta artefak-artefaknya pada skema SDLC. Oke, kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan modern SDLC atau software development life cycle yang kekinian, yang saat ini sedang in gitu ya. Nah, kita akan compare sedikit dengan SDLC yang zaman bahola, yang agak kejadul gitu ya. Nah, dulunya rangka pengembangan perangkat lunak itu yang umum dipakai adalah waterfall, yang konsepnya one way street. Jadi, fase pengembangan itu diawali dari requirement, lalu analysis, design, dan seterusnya, dan seterusnya, itu tidak dirancang untuk kembali ke belakang. Jadi, ketika ada change atau ketika ternyata requirement-nya itu berubah gitu ya, maka proses pengembangan perangkat lunak ini akan terganggu dan kalau mengulang itu akan takes a lot of time gitu, a lot of effort gitu ya. Nah, itu yang jaman bahola. Nah, di zaman now itu sudah meng-embrace konsep agile atau agile itu lincah ya. Jadi, dia bisa beradaptasi dengan change ya. Jadi, tujuannya adalah mampu beradaptasi dengan change. Nah, untuk yang waterfall itu biasanya sangat terstruktur, kaku, kemudian biasanya dokumentasinya itu sangat rigorus ya, sangat detail banget ya. Kemudian, kalau yang agile itu biasanya dokumentasinya minimalis, bahkan kalau extreme ya, itu bahkan nggak ada gitu. Nah, bahkan seperti itu ya, sebenarnya kurang bagus juga. Jadi, sebenarnya yang baik itu tentu dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup ya. Nggak perlu banyak ya, nggak perlu, tapi jangan sedikit juga ya, jadi dia balance. Oke, jadi intinya untuk agile approach itu cenderung embracing change. Jadi, kalau ada change, ya sudah kita ubah gitu ya. Nah, ketika di konsep agile, itu biasanya problems itu dipecah menjadi sub atau dekomposisi yang lebih kecil ya. Jadi, problems yang lebih kecil yang kemudian dilakukan proses SDLC secara terpisah. Jadi, independent antara part yang satu dengan part yang lain. Atau subproblem yang satu dengan subproblem yang lain. Jadi, dipecah, dipisah, lalu requirement, analisis, design, dan seterusnya. Dan seterusnya, itu dilakukan secara independen satu dengan yang lain. Nah, dalam pengembangannya, dalam pelaksanaannya, itu biasanya developer akan bekerjasama dengan klien atau siapa sih yang membutuhkan sistem tersebut atau siapa sih sebenarnya usernya nanti gitu ya. Nah, dengan demikian, maka solusi yang dikembangkan itu diharapkan benar-benar fit dengan kebutuhannya si user ini. Beda dengan waterfall yang kita requirement semua gitu ya. Kemudian, kita analisi semua gitu ya. Lalu, kita design semua gitu ya. Kalau ada change satu aja, itu kita udah, karena udah terlanjur jalan, itu susah balik lagi. Nah, tapi kalau dengan agile, karena dia independent, jadi kalau ada satu yang, satu subproblems atau satu subfunction yang perlu dimodify ya, cuman function itu yang dimodify ya, jadi cost-nya tidak setinggi kalau waterfall yang kita harus balik semuanya. Atau ulangi prosesnya dari awal lagi. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian, biasanya new feature atau fitur yang baru itu ditambahkan secara continuous. Jadi, saat ini kita develop feature yang fundamental. Kemudian, nanti kita tambahin feature baru di atasnya on top of that. Lalu, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi, bertahap continuous, lalu sampai nanti harapannya jadi satu sistem yang utuh ya. Nah, beda dengan waterfall yang langsung jadi semua, jebret gitu ya. Jadi, fungsinya itu semua langsung jadi, tidak bertahap ya. Nah, jika dibandingkan tadi ya, agile dengan yang waterfall yang agak jadul itu, maka kita bisa ambil sebuah simpulan bahwa, kalau yang agile ini cenderung lebih fleksibel, tingkat kesuksesannya bisa jauh lebih tinggi daripada waterfall, karena waterfall itu tidak embracing change ya. Atau change itu sangat mahal lah ya. Jadi, kalau kita change request itu, waduh, tuh biayanya tinggi. Dibandingkan dengan agile yang karena independent, yang satu function atau satu feature dengan feature yang lain, maka kita bisa, apa namanya, perbaiki atau modify ketika dibutuhkan. Ya, tentu saja diharapkan modification itu kecil ya. Jangan modifikasinya gede juga ya. Kalau gede juga ya, tetap juga dia akan mengambil banyak energi ya. Oke, kira-kira seperti itu idenya. Itu untuk modern SDLC, agile ya. Termasuk pendekatan yang teman-teman mungkin sudah pakai ya. Misalnya dengan pair programming. Nah, itu pair programming sebenarnya ada aspek agilenya ya. Bahwa teman-teman fokus ke quality gitu ya, dengan sambil mereview ya, melakukan review terus-menerus. Oh, ini udah cocok belum? Ini udah cocok belum? Jadi, itu sebenarnya sudah bagian dari agile sebenarnya ya. Kemudian teman-teman kan kalau kerja feature by feature. Kita bikin dulu step 1 ketengerjain ini. Step 2 ketengerjain ini gitu. Jadi, tidak langsung big bang. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah gambaran SDLC secara umum ya. Jadi, mau dia waterfall atau agile secara umum, tetap konsepnya sama ya. Jadi, mulai dari problems atau requirement. Kemudian requirement tersebut di analisis. Nanti outputnya, bentuknya misalnya kalau di OO ya, use case, use case scenario, kemudian ada IRD itu termasuknya. Jadi, itu luaran dari proses analisis. Kemudian nanti masuk ke tahap desain. Nah, di tahap desain ini teman-teman mulai melihat objek-objek yang lebih fisikal ya, lebih mendekati realisasi ya. Jadi, misalnya teman-teman akan punya CDMPDM, teman-teman akan punya kelas diagram gitu ya, atau ada juga interaction diagram, semacam itu di fase desain. Nah, kemudian dari desain, dari desain teman-teman akan konstruk atau realisasikan menjadi bentuk nyata, menjadi sebuah software, sebuah sistem misalnya kalau gede ya, dalam bentuk code, dalam bentuk package, macam-macam ya, library, bisa juga begitu. Nah, kemudian setelah jadi, setelah di konstruk, teman-teman melakukan deployment. Diploment itu diinstall supaya bisa dipakai oleh usernya atau challenge usernya. Lalu tahap yang berikutnya adalah maintenance. Maintenance ini perawatan ya, kalau misalnya ada bug gitu ya, atau ada change sedikit-sedikit, itu bisa dilakukan perubahan atau adjustment di masa maintenance. Rekreasi seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa kalau di konteksnya agile, sebuah requirement itu biasanya ditulis dalam bentuk user story. Jadi, saat user story kecil, simple, kemudian goals-nya clear, nanti pencapaiannya clear, nanti itu di-develop dalam satu siklus SDLC gitu ya. Nanti feature yang lain, satu siklus lagi, feature yang lain, satu siklus lagi gitu ya. Nah, biasanya satu siklus itu disebut dengan sprint ya. Jadi, misalnya sprint itu ada yang seminggu, ada yang tiga hari, tergantung sama tim developernya ya, kesepakatannya seperti apa. Ya, ada sprint yang sehari bahkan, ada yang dua hari, tergantung ya, disesuaikan dengan karakteristik timnya dan problems yang sedang ingin di-solve, kira-kira gitu. Kemudian perlu diingat bahwa setiap decompose feature, feature yang kecil-kecil tadi, itu akan dikerjakan dalam siklus yang sama ya, siklus, satu siklus, satu siklus, satu siklus, tapi siklusnya ini terpisah ya, jadi siklusnya akan penuh, tapi terpisah antara, atau independen antara feature yang satu dengan feature yang lain, itu tidak ada, tidak saling mengait biasanya ya, meskipun untuk feature yang sifatnya fundamental ya, tentu dia akan ada dependensi ya, akan ada ketergantungannya dengan feature yang sifatnya fundamental, tapi ketika feature yang fundamental ini sudah selesai, nah, feature-feature diatasnya itu sudah independent satu dengan yang lain, dan bisa dikerjakan secara terpisah tentu saja. Nah, kemudian, pada saat teman-teman melakukan construction, biasanya pendekatan yang dilakukan adalah teman-teman code, teman-teman test, kalau sudah cocok, sudah benar, sesuai dengan requirement-nya, lalu teman-teman akan dilakukan refactor, refactor itu, perbaikan code, dengan tujuan untuk improvement performance misalnya, atau mungkin supaya lebih simple code-nya, dan lain sebagainya, jadi tujuan untuk quality, bukan lagi untuk mengeceive requirement ya, jadi achieving requirement itu sudah selesai, jadi sudah achieving requirement, kemudian sudah dites, sudah oke, lalu teman-teman modify supaya code-nya itu cihui, kemudian teman-teman test lagi, kalau sudah oke, masih comply dengan requirement, baru selesai, dan jadi sprint tersebut selesai, nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada konsep yang namanya backlog, backlog itu adalah kumpulan user story yang belum dikerjakan, yang masih pending gitu ya, masih menunggu giliran untuk di-execute dalam sebuah sprint gitu ya. Nah, kalau ada satu pekerjaan atau sebuah sprint yang tidak selesai, misalnya karena suatu hal, dia bisa dilanjutkan di sprint yang berikutnya gitu ya, jadi ketika ada hambatan, itu biasanya bisa langsung ketahuan, oh, kamu terhambat karena apa? Oh, karena ini. Jadi dia bisa resolving itu, supaya di sprint berikutnya bisa diselesaikan. Nah, kira-kira ininya seperti itu. Oke, kita akan teruskan. Nah, lalu apa hubungannya antara SDLC tadi, secara khusus agile dengan OO ya? Nah, OO ini kan pola pikir ya, bagaimana kita berpikir melihat problems, perceiving problems, atau perceiving requirement, kemudian kita bisa ngedesain dalam perspektif OO gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengimply atau mengaplikasikan OO ke dalam SDLC, kalau tadi kan contohnya adalah di agile ya. Nah, ada artefak-artefak yang teman-teman akan hasilkan ketika menggunakan pendekatan OO. Yang pertama kita masuk dari fase pertama dari SDLC, which is, itu adalah requirement gathering sebenarnya. Nah, pada requirement gathering, teman-teman akan dapatkan user story. Jadi akan ada story-nya, kemudian user story tersebut akan teman-teman analisis. Ingat, user story itu sebaiknya kecil-kecil ya, simple, kemudian dia punya specific goals, kemudian bisa diukur ya, berhasil apa enggak itu bisa diukur. Kemudian user story tersebut, setiap user story itu akan dianalisis. Nah, ketika dianalisis, teman-teman akan terjemahkan dalam bentuk use case, use case scenario gitu ya, dijabarkan di sana, kemudian teman-teman nanti juga bisa menghasilkan ERD ya, Entity Relationship Diagram untuk storage ya, untuk storage. Tidak mesti harus menggunakan ERD ya, bisa saja dengan pemodelan yang lain, tergantung sama situasi teman-teman ya. Kemudian, setelah teman-teman punya artifact berupa use case, use case scenario, kemudian ada ERD, teman-teman kemudian lanjut ke fase berikutnya, yaitu ngedesain, yaitu ngedesain solusi. Nah, solusinya seperti apa nanti gitu ya. Nah, solusi ini biasanya teman-teman akan menghasilkan ya pada saat mendesain ya, luarannya adalah teman-teman akan punya kelas diagram, kemudian punya apa namanya, sequence diagram, jadi interaksi antar kelas gitu ya, atau antar objek dari suatu kelas. Kemudian teman-teman juga akan punya CDMPDM, itu kalau untuk data storage-nya, dan lain sebagainya. Interaction diagram gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah gambarkan solusinya, kira-kira seperti apa, teman-teman kemudian menerjemahkan dalam bentuk exact, atau bukan exact ya, physical, physical apa namanya, product ya, jadi teman-teman akan hasilkan software-nya, atau program-nya gitu, yang merupakan hasil dari design teman-teman. gitu ya. Nah, di fase ini, di fase construction, teman-teman akan menghasilkan tentu saja source code, atau package, atau library, ya tergantung dari konteks pekerjaan teman-teman. Jadi, bagaimana kita meng-apply OO, maka ketika kita meng-apply konsep OO, maka pola berpikir kita ketika melihat problems, itu akan berbeda, tentu saja nanti akan menghasilkan artifact yang berbeda, kalau dibandingkan dengan kalau kita berpikir dengan tradisional, misalnya dengan prosedural gitu, yang itu akan berbeda. Nah, tentu saja, memangnya pemikiran OO itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas itu di sesi yang lainnya. Jadi, sekarang, kita fokus aja dulu ke ketika kita meng-apply OO, maka kita akan menghasilkan artifact-artefact seperti apa, gitu ya. Artifact-artefact ini tentu berbeda dengan kalau kita pakai pendekatan waterfall. meskipun begitu, tidak berarti kalau kita pakai waterfall, kita tidak akan menghasilkan ini. Enggak, bisa saja kita juga menghasilkan ini, tapi step-by-stepnya akan big bang. Kalau kita dengan agile, itu kita akan smaller problem, smaller unit, smaller feature, kemudian kita apply OO. Pola berpikirnya OO. Nah, pola berpikir OO seperti apa, kita akan bicarakan di sesi yang lain. Oke, kita akan teruskan. yang pertama adalah fase analisis requirement gathering, lalu teman-teman analisis user story-nya. Jadi tadi kan requirement gathering itu kan hasilnya adalah user story ya. Kemudian user story-nya teman-teman akan analisis, ketika ada analisis teman-teman akan menghasilkan use case, use case scenario, kemudian ERT, untuk data storage, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman akan design berdasarkan design solusi yang fit menurut teman-teman berdasarkan hasil analisis. Ketika mendesain, teman-teman akan menghasilkan semacam diagram, kemudian sequence, activity, jadi benda-bendanya seperti itu atau pemodelan yang digunakan seperti itu. lalu yang terakhir teman-teman akan masuk ke fase construction atau menghasilkan bentuk fisik dari solusi. Tadi kan design itu masih abstrak. Kalau construction hasilnya sudah physical, sudah bisa di touch, sudah bentuknya source code, bisa dipakai, sudah bisa di execute, nanti di compile lalu jadi program. Ide-nya seperti itu dan ketika teman-teman nanti menyelesaikan fase construction maka solusi yang teman-teman sudah berikan itu sudah comply dengan requirement atau kalau kita balik ke yang tadi itu sebenarnya comply dengan user story karena di user story itu harus dijabarkan kalau sukses itu syaratnya apa saja harus jelas di sana jadi sudah dites sudah cocok dengan user story itu untuk fase construction untuk fase-fase yang lain misalnya deployment maintenance itu kita tidak bahas untuk mata kuliah ini jadi kita bahas di mata kuliah yang lain mengenai deployment dan maintenance oke baik sampai disini saja untuk materi ini semoga bisa masuk dan bermanfaat buat teman-teman nanti kita akan bicarakan lagi tentang konsep OO-nya itu sendiri jadi disini kita membicarakan tentang ketika kita apply OO pada SDLC baik itu SDLC aslinya agile atau yang bahola yang tradisional yang waterfall luarannya apa sih dari setiap step itu jadi teman-teman kalaupun applying OO pada agile dengan applying OO pada yang tradisional misalnya waterfall tetap luarannya sama saja face by face nya itu sama saja cuman kalau agile teman-teman akan mengerjakan per smaller feature jadi feature kecil-kecil baik saya pikir cukup untuk sesi kali ini semoga bermanfaat sekali lagi sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain thank you ciao selamat menikmati Terima kasih.